Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sempat diprediksi lengang selama musim lebaran, Jumat malam kemacetan parah justru terjadi di sejumlah ruas jalanan di Ibu Kota Jakarta. Bagaimana dengan kondisi di hari kedua lebaran pagi ini? Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Bribda Kulut dari NTMC PORI. Bribda Kulut selamat pagi, seperti apa arus lalu lintas di Jakarta pagi ini? Baik Rike, arus lalu lintas di beberapa titik wilayah Jakarta pada saat ini terpantau cukup lengang. Langsung saja titik yang pertama kita akan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Untuk arus lalu lintas di terminal baik 1 maupun 2 Bandara Soekarno-Hatta yang akan menuju Jakarta masih dalam situasi ramai lancar. Bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati terhadap adanya penyempitan jalan hingga pertemuan arus dari arah terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dan kami himbau untuk tetap memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dari Bandara Soekarno-Hatta kita beralih ke Bundaran Patung Kuda Tamrin. Arus lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia yang menuju Harmoni maupun sebaliknya terpantau ramai cenderung lengang dan arus lalu lintas dari jalan Budi kemuliaan menuju stasiun Gambir maupun sebaliknya juga terlihat lengang. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur Transjakarta dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis top. Dari Bundaran Patung Kuda Tamrin kita menuju ke Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kuningan Baik Semanggi di jalur arteri masih dalam situasi lancar. Sedangkan untuk tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju Kuningan maupun Semanggi dan arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk khususnya sepeda motor agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta serta antisipasi laju kendaraan agar tetap mematuhi kecepatan maksimal. Dan yang terakhir kita beralih ke Kampung Rambutan Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari terminal Kampung Rambutan yang akan menuju Cijantung masih ramai lancar dan arus lalu lintas dari terminal Kampung Rambutan yang akan memutar balik menuju Taman Mini terlihat adanya antrian bus. Antisipasi adanya pedagang kaki lima dan pejalan kaki yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Sementara di jalur Torjor dari arah Cikunir menuju Pondok Indah terlihat ramai dan lancar begitu pun sebaliknya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 91119. Tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menuju Indonesia tertib bersatu keselamatan nomor 1. Kembali ke studio. Silahkan Rike. Terima kasih Bripda Kulut dari NTM Sipori melaporkan.